Halo teman-teman, kembali lagi hadir bersama saya di channel Diyarianto Baik, di depan saya sudah masuk stok baru lagi ya Ini ada Ford Everest ya Ini generasi SUV-nya Everest pertama ya Everest skin pertamanya SUV Tahun 2005 ya teman-teman Ini yang varian XLT ya Kita tunjukin mobilnya dulu aja ya, puter ya Seperti ini Varian XLT, mesinnya diesel ya Masih bospom Tapi sudah pakai turbo ya Sudah dari pabrik, sudah pakai intercooler turbo Nih, tampilannya dari samping Seperti ini, mobilnya cukup anggap Xiaomi ya teman-teman Ya, walaupun masih bospom diesel-nya ya Tapi mobilnya ini sudah berteknologi ya Karena sudah pakai ABS, sudah intercooler turbo Dan sudah pakai airbag ya Mesinnya sudah, pengeremannya sudah pakai ABS Turbonya sudah intercooler Ya, mesinnya walaupun masih mekanikal pakai bospom Mobil ini sangat recommended ya Ford Everest Variannya 2.5 XLT Transmisinya manual tahun 2005 Warnanya abu-abu metallic ya Nopolnya B, B-nya ini Bekasi, Bekasi Selatan ya Pajeknya on ya Sampai bulan 9 tahun 2024 ya Sebentar lagi lah Ini PKB-nya cukup terjangkau teman-teman Pajeknya, atau PKB-nya per tahun itu hanya 2,1 juta Katanya pribadi ya, kelengkapannya full set ya Kunci cadangan juga ada Nah, tahun 2005 Harganya nanti sampaikan di akhir video Kita simak detailnya dulu aja Mulai dari tampak depannya seperti ini ya Kita detailnya mulai dari depannya Untuk kondisi depannya Headlamp-nya Terpisah ya Headlamp-nya sama stand-nya terpisah Kondisinya juga masih bening-bening semua Sudut-sudutnya aman semua Oke, pemper-pemper juga mulus Grill depan juga utuh Tidak ada yang patah ya Emblem port-nya juga masih kelihatan dengan jelas Grill bawah juga tidak ada yang patah Nah, ini ada intercooler turbo-nya disitu Asli bawahnya bukan tambaran ya Falk lamp-nya juga bening-bening ya Kanan-kiri Yang sebelah kanan juga masih bening Yang sebelah kiri juga masih bening Nah, seperti ini Terus headlamp yang sebelah kiri juga sama Masih bening-bening utuh semua Tidak ada yang pecah Oke Sudut-sudut pempernya juga rapi Presisi seperti ini Kita lanjut ke bagian atas Cup mesinnya Ini cup mesinnya juga masih mulus semua ya Kondisinya pun juga masih full kaleng semua Masih full ngaleng semua Gap-gapnya antara cup dengan fender juga presisi semua seperti ini Presisi semua Oke Yang sebelah kiri juga sama Masih presisi semua seperti ini Nah, mulus semua ya Karat-karat di pintu Di kaca depan juga masih Penceng semua ya Aman semua Oke Tidak ada sealer-sealer Aman semua Kacanya juga tidak ada yang retak Ataupun bucek ya Yang sebelah kanan juga sama Masih panceng-panceng semua ya Kacanya juga masih original ya Pakainya Securit Saint-Gobain ya Kayak mobil Eropa ya Ini mobilnya style Amerika Ford Fiesta Eh, Ford Fiesta Ford Everest Ya Lanjut ke Tampak samping kanan Seluruhnya seperti ini Tamping kanan ya Nah Keren enggak teman-teman Ini nanti buat wallpaper ini Buat thumbnail ya Kita lihat lebih deket Mulai dari fender kanan Emblem Efrash Masih original Saint yang disamping ini Juga masih original ya Stanley Kondisinya masih full-calling semua Ya, offer vendernya juga rapi Presisi Rapi Kondisi nerve vendor juga rapi Itu semua Tidak ada yang pecah Tidak ada yang pecah ya Karet-karetnya yang di dalam ini Juga masih ada Plastik-plastiknya Suspensi Torsi beam ya Torsi beam ya Masih standar bawaannya Nomor rangka Kelihatan dengan jelas Itu nomor rangka Ya Terus velgnya asli bawaannya Ford XLT Seperti ini Teman bannya ini pake Bristone Dweller AT ya teman Pakainya AT Ya, ini yang 3950 ya Oke Bristone Dweller AT Tahunnya 2017 Bannya Yang lumayan tua Tapi masih bagus Masih bisa dipakai sih Kalau mau diganti silahkan Ya Terus Bagian Selanjutnya Sepionnya Sudah asli chrome Sudah ada asli chrome Seperti ini Bukan Bukan coveran Asli Aksesoris coveran Bukan ya Asli chrome Dia sudah electric mirror Bawaannya Ya, sudah electric mirror Garis narknya Nyambung ya Menerah fender dengan pintu Bukan lurus nyambung Masih full ngaleng Full stepnya Asli bawaannya ya Aluminium Full stepnya Asli bawaannya Seperti ini Body mordingnya juga Kelihatan dengan jelas Oke Karatnya juga Masih kenceng semua Tidak ada rusak ya Ini segitiganya masih ada Masih original Pacanya Oke Aksesoris talangan air Juga ada Antenanya Mudah-antena tarik Seperti ini Ya, antenanya mudah tarik Seperti ini Dia sudah pakai Roof rail Ya Besi ini bahannya Besi ya Roof railnya bersih Terus pintu kedua kanan Ya, ada asesoris talangan air Terus Karet-karetnya Juga masih utuh Ya Tidak ada yang rusak Tidak ada yang rusak ya Karet-karetnya Garis nutnya juga nyambung ya Tidak lurus Presisi Body moldingnya juga Aman semua Pintu yang sebelah kanan Tengah ya Ini ya Aman semua Oke Kondisinya juga masih Full kaleng Ya Masih full kaleng Terus di bagian Pilar C Ini Juga masih murus semua ya Pilar C Kaca Pilar C Juga masih utuh Dia ada stiker Intercooler Turbo Asli Dari pabrik seperti ini Ya Kacanya juga masih Orijina Securit Sandgobin Oke Ini pintunya Nutnya juga nyambung ya Terpresisi Kondisinya juga masih Full kaleng Karet-karetnya masih ada Nih Di bagian over fender nya Masih ada Ciamik soro Terus bagian bawah Kondisi kolong-kolongnya Interfender juga rapi Presisi semua File kanan belakang Untuk semua ya Doop nya juga masih ada Vought Banyak pakai sama Bridgestone Dwarat Tahunnya sama ya Tahun 2017 Kondisinya ya Masih seperti ini Ya masih bisa dipakai Mau diganti baru Silahkan itu opsional Buat teman-teman Kita jualnya seperti ini Apa adanya Banyak Oke Terus karternya disini Di bagian pamper-pamper Ini juga masih Bagus semua ya Sudut-sudut pampernya Aman semua Nah Oke Kita lanjut ke belakang Tampak belakang Seluruhnya seperti ini Ya Kita lihat lebih dekat Mulai dari yang sebelah kanan ya Stop lamp nya ini Dari bawah Sampai atas ya Kondisinya ini Risikan pecah Tapi ini masih utuh ya Masih utuh Tidak ada goresan Tidak ada sambungan Masih original Sudut-sudut pampernya juga Masih utuh semua ya Nah ini Mata kucingnya juga Masih original Masih ada Bahkan Ban Cover Cover ban cadangan Atau kondinya ini Masih original teman-teman Ada tulisannya Average disini Ini krom-krom Seperti ini Asli ya Asli Bukan variasi Kaca belakang sudah pakai Pemanas kaca atau defogger Ada wiper belakang Lengkap Sudah ada spoiler Asli bawaannya Yang sebelah kiri Stop lamp nya juga masih utuh Tidak ada yang pecah ya Tidak ada yang rusak Tidak ada sambungan Aman semua Emblem Ford ada Emblem XLT Average nya masih ada Nah Bagian bumper belakang Ini seal plate nya juga Masih ada Karet-karet nya ya Masih ada Sudut-sudutnya juga Masih mulus semua Mata kucingnya juga utuh Karena lamput standar Bawaannya Kolong-kolong juga Tergolong bersih ya Itu lantai-lantai nya Itu semua Lamput asli Bawaannya ya Itu keadaan belakangnya Masih utuh Tidak ada Kerempusan oli ya Bisi kering semua Oke Kita lanjut Simak lanjut Ke bagian Samping kirinya Seperti ini Tampak samping kirinya ya Nah Keren gak Gwanteng teman-teman mobilnya nih Tahun 2005 loh Masih pakai bos pom Teman-teman pakai biosolar Bebas ini ya Pakai biosolar sangat rekombin Pakai biosolar Barcode nya ada Jangan khawatir ya Kita lanjut ke bagian pintu Pilar C yang sebelah kiri ya Ini pilar C yang sebelah kiri Masih full kaleng semua ya Tulisan stikernya masih ada Intercooler turbo Kacanya juga masih original Securit Saint-Gobain Nut nya Nyambung ya Antara pilar C dengan pintu tengah Nyambung semua Kondisi karet-karet over fender nya Juga utuh semua Nah seperti ini Inner fender nya juga rapi Aman semua Velg nya Original Dop nya masih ada Banyak sama tahun 2017 Bridgestone Dweller AT ya Kondisi nya masih sama semua Oke ya Rangka-rangka aman semua Tidak ada keropos ya Tidak ada las-lasan Tidak ada sambungan Aman semua Lanjut ke pintu Yang tengah Full step nya ya Masih utuh Ya ada goresan Seperti ini wajar ya teman-teman Pemakaian tahun 2005 Sekarang tahun 2024 Hampir 20 tahun Mobil Indonesia nya Ya Body molding nya Tegak lurus Presisi Presisi ya Ini handle nya Asli chrome Asli chrome Masih full kaleng semua Full ngaleng semua Oke Kaca-kacanya utuh semua Karet-karet nya Ya Utuh semua Ada setelah talangan air juga Utuh Yang sebelah pintu depan Kiri ya Setelah talangan air juga ada Sepion nya juga utuh Tidak ada yang rusak Dia sudah electric mirror Juga lengkap Karet-karet nya juga utuh semua Aman Handle nya juga utuh Aman semua Gap-gap nya Presisi Tegak lurus ya Presisi Yang bagian bawah juga mulus semua Aman semua Footstep nya juga utuh Ya tidak ada yang rusak Fender kiri Average nya masih ada yang belumnya Sand nya juga asli Masih stanley Oke Kondisinya masih full kaleng Over fender nya juga rapi Aman semua Terus Kolong-kolong Inner fender yang sebelah kiri Juga utuh semua Yang bagian depan ya Oke Suspensi nya masih Original Terus Velg nya juga utuh Tidak rusak Dope nya juga masih ada Ini lubang 6 teman-teman Lubang 6 Bristone Dweller AT Kalau mau diganti ban yang BFG Wah keren banget ya Bannya pake BFG ya MT Wah keren Tapi ini 4x2 teman-teman Bukan 44 ya Jangan salah Oh ya Eksterior nya sudah Cukup lengkap ya teman-teman Tinggal atapnya ya Atapnya kita lihat atapnya Tidak ada Kita pastikan tidak ada luka ya atapnya Nah atapnya tidak Bekas benturan Tidak ada bekas benturan Aman semua ya Nah Kita lanjut ke Bagian interiornya Seperti yang Saya sampaikan tadi ya Anak kuncinya ada 2 teman-teman Ini kunci utamanya Kunci cadangannya ada di dashboard Ya ini remote cadangan Remote Pake remote universal Seperti ini Oke Kita lihat bagian interiornya Kita lanjut ke Bagian interior ya Sebentar Ini misalnya Saya di parkiran umum ya Banyak mobil lewat Banyak orang lalu-lalang Gak apa-apa ya Kita lihat bagian interiornya Mulai dari pintu driver Nih kondisi pintu drivernya Nah Kain blue drewnya masih ada ya Saya yang suka Saya suka itu seperti ini Kain blue drewnya masih ada Walaupun dia sudah agak Warnanya pudar ya Tapi kan masih ada Tahun 2005 teman-teman Ya seperti ini Panel-panelnya masih ada semua Handlenya tidak ada patah Engsel-engsel pintunya Juga tidak ada bekas Las-lasan ya Masih utuh semua Ya Di sini pelipit-pelipitnya Juga masih original semua ya Nih Masih original semua Tidak ada yang keropos ya Bawah-bawah juga aman semua Tidak ada yang keropos Oke Terus bagian seal plate-nya Masih original Seperti itu Karena di pintu ini Juga masih utuh Tidak ada yang sobek ya Tidak ada yang sobek Pilar-pilarnya juga utuh semua Nah seperti itu Terus Kolong-kolongnya Ini Karpet bawaannya masih ada Average ya Karpet dasarnya masih Blue-through seperti ini Belum di cover ya Kolong-kolongnya juga rapi Bersih semua Pedal-pedalnya masih teman Tebal-tebal semua ya Nah seperti itu Joknya masih tebal Teman ini ada Sedikit Penas sobek ini Cuma dijahit seperti ini Yang sini juga Ya faktor usia Tapi masih lumayan ya Tinggal di cover aja Nanti di cover ya Ini blue-through-throughnya Masih ada semua Oke Kita masuk ke dalam Interior sambil kita Start engine-nya ya Nah Kita sambil Review bagian interiornya Kita start engine-nya dulu Kita liatin teman-teman Masih aktif semua dia Nah itu ABS-nya aktif semua Airbag-nya juga aktif Oke Starter-nya Talk chair teman-teman Aman Tidak ada masalah Starter talk chair AC-nya masih model kompor Seperti ini Head unit-nya masih original Teman-teman Masih ada kaset Seperti ini Masih original head unit-nya Kita kecilin aja Masih berfungsi AC-nya tak gedein Nah Masih dingin semua ya Jam digitalnya masih hidup ya Teman-teman Ini jamnya tengah 5 Sekarang jam Oh Tidak cocok ya Ini sekarang setengah 4 Ini setengah 5 Tidak cocok Tinggal dicocokin aja Nanti manual disini Oke Kondisi setir ini sudah custom Teman-teman Ada Ada kombinasi Wood panelnya seperti ini Aslinya kan gak ada ya Ada apa gak ya Kalau XL3nya gak ada ya Ini udah custom seperti ini Atas bawah ada Kombinasi Apa namanya Wood panelnya seperti ini Kayu Ya Ini kombinasi kulit dengan kayu Nah airbag disini Disini juga ada airbag Dashboard-dashboard Masih bersih semua ya Aman semua Tidak ada bekas Bongkaran ya Terus Power window kita buka Yang sebelah kanan Biar terang ya Normal ya Naik turun normal Normal semua Yang sebelah kiri Normal juga Naik turun normal ya Kita buka semua aja Biar terang teman-teman Yang sebelah kiri belakang juga Normal ya Kita buka aja Biar terang Terus yang sebelah kanan belakang Normal juga Kita buka semua aja Biar terang Nah ini AC hidup semua RPM jalan ya Nah Ciam Isoro Ini parkodnya ada ya Ini parkodnya Lalu abisi solar Terus Buku service Buku manual ada semua ya Oke Kisi-kisi AC tidak ada yang rusak Yang tengah juga aman Tidak ada yang rusak Masih berfungsi semua Ya Naik turunnya masih berfungsi semua Yang sebelah kanan juga sama Masih berfungsi Aman semua ya Kilometer 178 ribu Ya Oke Ganti oli terakhir Di kilometer itu juga ya Atau bulan kemarin Bulan kemarin Ganti oli terakhir Bulan kemarin Baru aja ya Tidak ada masalah Tuas persenelengnya Aman semua Ini kain-kainnya Masih ada semua Konsol tengah Juga aman Ya Engsel-engselnya utuh Di sebelah driver Juga masih utuh semua Pelafon-pelafon bersih Ini ada kantong satu Kantong dua Dua kantong ya Di sini Untuk penyimpanan koin Sun visornya juga Masih bagus Kacanya juga Masih berfungsi Ini ada magnetnya ya Cuma ada lampunya ya Sun visornya masih bagus Yang sebelah kiri juga sama Ada kacanya Ada magnetnya Seperti ini Tapi ini Tidak ada lampunya Nah lampu baca di sini Yang masih hidup ya Nah masih hidup kanan kiri Masih standar warnanya kuning Ciamik soro Kita lanjut Ke baris kedua Sambil kita detalkan Kondisi pintu-pintunya ya Kondisi pintu baris kedua Yang sebelah kanan Nah ini Blutur-bluturnya masih ada ya Door trimnya Ini Panel-panelnya utuh semua Ini suite-nya juga Masih berfungsi ya Power window-nya Oke Encel-encel belum pernah turun Aman semua Oke Blipit-blipitnya Karet-karetnya di sini Juga masih ada semua Karet-karet perusdamnya Masih utuh semua Oke Kolong-kolongnya juga rapi Bersih Nah Terus Seal plate-nya juga Masih original nih Seal plate-nya masih ada Original Karet-karetnya juga Tidak ada yang sobek ya Aman semua Aman semua Joknya masih tebal Karet-karet bawaannya Masih ada nih Karet-karet bawaannya masih ada Oke AC baris kedua ini Nah Kisih-kisihnya masih utuh semua Kisih-kisihnya ada tiga Tengah Sama belakang juga ada Nah Triple zone Triple zone Triple power ya Bukan double blower Bukan triple zone ya Oke Kita lanjut ke pintu bagasi Pintu bagasi Kita lihat door trimnya Pintu bagasi masih original Seperti ini ya Warnanya masih segar Ini kantongnya masih ada Ini kantongnya masih ada Oke Engsel-engselnya masih utuh semua Masih original semua Oke Belipit-belipit pintu bagasi Juga masih original Tidak bekas Sundur belakang ya Aman semua Oke Aman semua Bawa-bawa juga tidak ada karat ya Aman semua Bersih Terus Disini sill plate-nya juga masih utuh Di bagian pampernya Bagian pintu pilar-pilarnya juga utuh Karat-karetnya juga tidak ada sobek ya Aman semua Nah Jog baris ketiga seperti ini teman Bisa dilipat seperti ini Ya Dibuat anak kecil ya Karena yang belakang itu Bahasa Jawa ini silo Silo Oke Tuh Kena pot bersih ya Tidak ada asap putih Dan ini tidak ada Ini juga kering ya Ingusnya kering Tidak campur oli ya Bersih semua Terus Door trim yang sebelah kiri Pintu tengah Ya Ini masih original Sweet port window-nya juga masih berfungsi Ya Handle pintunya tidak ada yang sobek Tidak ada yang patah ya Yang saya utuh semua Pelipit-pelipitnya juga utuh Aman semua Oke Aman semua ya Oke Seal plate-nya juga utuh Ciamik soro Terus pintu yang sebelah kiri Depan Pintu yang sebelah kiri Depan ini Kondisi door trimnya Seperti ini Masih utuh ya Sweet port window-nya juga Masih berfungsi ya Agak susah Agak susah tempat Ini Nanti PR saya ya Ini PR saya Ini agak susah jadi Tapi dari sana bisa Dari sana tadi bisa Ya Saya pastikan ini PR saya Ya Ini tadi bisa Tapi tiba-tiba tidak bisa Ya mobil tua ya Wajar Seperti ini Aman PR bagi saya ini Power window yang sebelah kiri ya Ya tapi sweet-nya ini saja Yang dari sana bisa ya Yang salah-yang salahnya utuh semua Pelipit-pelipitnya Untuh semua Oke Aman semua ya Bawah-bawahnya juga aman semua Nih Aman semua Oke Seal plate-nya masih original Karet-karet balonnya Dan stiker airbag asli bawahnya Ya kompetitornya mobil ini Belum ada airbag Belum ada ABS Kompetitor mobil ini ada Isuzu Panther Ada Mitsubishi Kuda Ya masih boss pom Boss pom itu ya Tapi aneh Juve ya loh ini Mereka kan MPV ya Ya masih pakai boss pom lah Kita bicaranya Ya belum ada teknologi intercooler Belum ada teknologi ABS Belum ada teknologi airbagnya mereka Ini sudah ada Kita penasaran bagian ruang mesinnya Kita buka ruang mesinnya Ya Suaranya halus teman-teman Suaranya halus Kayak diesel Enggak kayak diesel Ini ruang mesinnya buka dari sini Kita lihat bagian ruang mesinnya Oke Nah ini ruang mesinnya ya Ini mesin sudah jalan dari tadi Sudah panas ya Suaranya seperti ini Kap mesinnya belum ada peredam ya Belum ada peredam Masih polosan seperti ini Karetnya hanya di sini aja Ini aja Oke Aman semua ya Kap mesinnya itu semua Oke ya Tidak ada bekas Untuk depan Tidak ada Aman semua Oke Rangka-rangka yang sebelah sini juga sama Itu Rangka depan Dudukan headlamp Itu semua Depan-depan itu Itu semua ya Itu pipa Intercoolernya Oke Rangka-rangkanya Untuk semua ya Nah seperti itu Ini Tidak ada yang patah teman-tidak Dudukan grillnya ini Didak ada yang patah Biasanya ini rusak teman-tidak Biasanya ini Banyak yang rusak Ini tapi masih utuh Masih bagus Grillnya ini Dudukan headlampnya Masih utuh Masih kencang semua Oke ya Akinya gede teman-teman Akinya seperti ini Gede banget Oke GS Astra ini Nah ini Pengeremannya itu Masih Pakai Master seperti ini Cuman Dia sudah ABS ya Dia sudah ABS Ya Kerennya mobil ini Seperti itu Biasanya teman Pompa master Seperti ini Tidak ada ABS Ini sudah pakai ABS Keren ya Ini Nah ini Boss pomnya ya Injektornya Ini Clab di atas Tidak ada rebusan oli ya Kering semua Di sini juga sama Ini manipul Ya Kering semua Fun belt juga masih Timing belt aman Terus Di sini stick oli juga Bagus ya teman-teman Tidak ada Tekanan angin yang kencang ya Aman semua Oke Ya Bagus semua ya Terus kita lihat kolongnya Kolongnya Cover engine nya masih ada teman-teman Lancer engine nya seperti ini Tidak ada rebusan oli ya Kering semua Kering semua Oke Aman semua Kita lanjut tutup Pintu Kap mesin nya Kita tutup kap mesin nya Nah Kondisi detail sudah cukup lengkap ya teman-teman Lumayan panjang videonya Ada Eksterior Depan belakang samping Kolong-kolongnya sudah tak lonjukin semua Interior nya elektrik Sudah tak tunjukin Mesin nya juga tak tunjukin ya Mobilnya PR nya apa maksud di Power window yang sebelah kiri depan Agak susah sweet nya ya Sweet-sweet yang sebelah kiri aja Cycler sebelah kiri Dari kanan bisa Nanti PR saya Terus Buat teman-teman tak kasih PR Ganti kaca film ya Kaca film nya terlalu gelap teman-teman Terlalu gelap menurut saya Tapi kalau seleranya gelap ya gak apa-apa Kalau mau saya Ikut selera saya Agak diterangin ya Kasih 20% atau 40% aja Ini kayaknya 60% nih Gelap banget Kalau malam susah Ya Kalau siang enak Tapi kalau malam gak enak Ya ganti kaca film Terus Ben Tahun 2017 ya Silahkan mau diganti Boleh Kalau gak juga boleh Kalau mau dipakai jarak panjang Saya rekomendasi Untuk segera diganti Kalau jarak pendek Gak perlu gak apa-apa Masih tebal-tebal Ya Harganya berapa Mas Udi Mohon maaf ya Ini saya buka Harganya agak tinggi Karena saya dapat mobil ini Sudah agak tinggi juga ya Tapi sesuai dengan kondisi ya Sesuai dengan kondisi Berapa Mas Udi Saya open di iklan itu 138 juta nego ya Harga pasnya aja Mas Udi spesial Buat teman-teman yang Nonton video youtube saya ya Tangkasih harga pasnya ya 300 Eh 300 132 juta 132 juta Kondisinya Apa adanya ya Apa adanya Dalam arti PRnya tadi yang saya benerin Cuman di pin Power window aja Yang sebelah kiri Sweetnya aja ya Kalau power window nya Motornya itu masih bagus Karena dari jajah belakangnya Juga masih berfungsi Nah seperti itu Demikian teman-teman Profilensi wabak dari saya Ada Ford Everest XLT Tahun 2005 ya Pajaknya on Sampai bulan 9 PKB 2 juta 2,1 juta per tahun Peibadi ya Kelengkapannya BPKV faktur NNK Ada semua Buku service Buku mana Kunci cadangan Ada semua Nah Terus Kalau teman-teman Mau ngecek Mobil ini Alamatnya dimana Saya tulis di kolom deskripsi Ya alamatnya Nomor saya juga Saya tulis di kolom deskripsi Nah Demikian ya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman Ada yang berjodoh dengan mobil ini Kita doakan teman-teman Sukses selalu Sehat selalu Dan selalu dibudahkan Dalam segala aktivitasnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Selamat menikmati Sampai jumpa di video berikutnya